oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys welcome back to my channel ridwan cakep halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi aku sama ya di cakep cakep nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial caranya membuat sawas yang apa namanya lihat ini sawas harganya 2000 rupiah tapi bisa kalian modif ya rasanya itu menjadi serasa 20.000 ya nah lihat ini bisa kalian dapatkan di warung-warung atau di permarket supermarket terdekat so di glossier-glossier terdekat ya ini banyak dijual ya di tempat-tempat kalian nah cukup dengan ini aja kalian bisa apa namanya bisa merasakan sensasi sawas yang benar-benar luar biasa rasanya nah yang kedua disini saya sudah sediakan nih ini pasti kalian tahu penyedap rasa ya ini penyedap rasa rasanya rasa pakai rasa sapi ya kalian ini lihat ini pakai rasa sapi karena kena pakai rasa sapi jadi rasanya itu lebih tepat lebih mantap lebih nikmat dan lebih gurih dan lebih maknyus ya nah disini juga kalian sediakan eh gak perlu ya ini masendok nah ini perlu kalian tahu ya ini apa ya nah ini adalah cabai rawit ya yang udah saya apa namanya bisa kalian kukus dan bisa kalian rebus juga bisa kalian goreng ya yang penting udah mateng terlebih dahulu ya ini ini apa namanya cabai rawitnya ya kalau kalian pakai cabai rawit yang warna putih ya gak apa-apa ini yang saya pakai yang benar-benar mateng jadi kalau misalnya ada yang putih juga gak apa-apa ya nah kalian juga bisa buat ini apa namanya cabainya ini yang gak di apa namanya gak direbus atau gak digoreng terlebih dahulu bisa kalian langsung masukkan cuman apa namanya jadi cepet cepet apa namanya cepet basi ya tapi rasanya benar-benar mantul ya kalau misalnya kalian pakai cabai rawitnya yang gak perlu direbus dulu original yang mentahan ya nah ini sudah saya sediakan wadah ya buat saya buatnya dan kalian juga sediakan air ini air ini air matang ya dan sekarang saya mau membuatnya ya pertama-tama kalian buka terlebih dahulu ya ini biar lebih real aja ya kita membuatnya langsung aja biar kalian gak misalnya pakai yang macam-macam ya enggak ya ini gak pakai yang macam-macam saya masukkan terlebih dahulu ini udah masukkan ya lihat nih ini udah masuk saasnya ya lalu kalian masukkan rohiko sapi sebenarnya ini rohiko sapi ini ya satu bungkus itu bisa untuk apa namanya bisa untuk dua bungkus saus ya seharusnya seharusnya ya tapi ini saya pakai satu itu buat pakai separuh aja tapi gak apa-apa ya susah banget guys ini biar real aja ya langsung saya disini membuatnya ini gak saya pakai semua ya supaya separuh aja biar takut asin banget nah kalau ini cabenya ya cabenya cuci terserah kalian ya kalau misalnya kalian mau benar-benar super pedas kalian bisa tambahkan levelnya yang menjadi misalnya dari satu-satunya dipakai cabai rawitnya itu 15 kg gak apa-apa ya ini saya pakai segini aja ya kita masukkan nah seperti itu simpan dulu lalu kita kasih air ya airnya secukupnya aja ya jangan terlalu kental juga jangan terlalu liur lalu kalian aduk seperti ini yang jelas jangan encer drinknya guys lalu kita kasih air ya nah lihat ini ya ini jangan terlalu encer tapi biasanya kental ya kalau misalnya kita baru beli itu dan kita kalau kurang encer kita kasih air lagi gak apa-apa yang jelas jangan terlalu encer ya juga jangan terlalu liur sampai sini dulu ya video saya kali ini moga bermanfaat ya jangan lupa like subscribe kalau perlu komen kalian komen aja ya dan jangan lupa juga kalian share video saya sebanyak-banyaknya ya ke teman kalian mungkin ini bermanfaat buat mereka yang membutuhkan ya dan salam riduan cakep ya sampai jumpa dan terima kasih